Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang salih pemirsa Program bincang-bincang kembali hadir menyapa anda Dan pada kesempatan kali ini Program bincang-bincang simpang 5 tv Akan mengambil tema Yaitu adalah KAP melawan hoax Bersama saya Mambuti Santoso selama kurang lebih 30 menit depan Nah pemirsa sebelum saya memulai Perbincangan kita pada malam hari ini Sekedar informasi saja pemirsa Bahwa hoax ini semakin membanjiri Lini media sosial dalam era digital sekarang ini Dan Facebook sebagai salah satu media Terbesar menjadi wadah empuk Bagi para pengguna hoax Untuk menyebarkan informasi-informasi Yang menyesatkan dengan tujuan-tujuan tertentu tentunya Nah pemirsa di Kabupaten Pati ini Ada salah satu grup Facebook Masyarakat terbesar Yaitu adalah komunitas anak asli Pati Dengan anggotanya yang mencapai Lebih dari 450 ribu pengguna Bagaimana pemirsa upaya anggota KAP Dalam menyikapi hoax Berikut pemirsa Di studio kami sudah ada narasumber Yang pertama adalah Muhammad Miftahul Hudya Selaku admin komunitas asli anak Pati Selamat malam Selanjutnya adalah Mas Lismanto Selaku pimpinan redakti simpang 5 tv Selamat malam Selamat malam Mas Baik terima kasih atas kedatangannya di studio simpang 5 tv Nah saya pertama kali ini ke Mas Buda ini Mas Kira-kira komunitas anak asli Pati Apa itu Mas? Oke Sebenarnya komunitas anak asli Pati itu kan berawal dari grup Facebook Yang mana untuk mencari informasi terupdate Tentang daerah kita sendiri Karena memang dahulu itu kita Untuk Facebook-Facebook teman-teman yang berada di luar kota Pati Jadi memang pertama kali kita membuat grup ini Itu ditujukan untuk yang perantuan Namun seiring dengan waktu Kita tidak membatasi Apa namanya Pengguna Facebook Yang mana Yang Demisi Lipati pun Kita Tidak membatasi untuk Memasukkan dalam grup Kira-kira tujuan pertama kali di Bentuknya komunitas Anak asli Pati ini sepertinya apa? Oke Sebenarnya Kita Ingin mencari informasi terupdate Misal Pembangunan-pembangunan Ataupun bencana-bencana yang terjadi di luar kota Pati Oke Nah kira-kira ini Mesti Mas Itu juga selaku admin Juga banyak suka dan dukanya Kira-kira bisa diceritakan ini mas Apa suka dan dukanya mungkin Oke Kalau sukanya ya Banyak Tambah sedulur ya Otomatis Ketika kita menggunakan Facebook di grup Itu Kan memang tidak ada batasan untuk pertemanan Jadi Dari Background manapun Itu dapat masuk Ke grup itu Jadi Satu Sukanya Banyak Sedulur baru Yang mungkin Dulu kita belum kenal Bisa kenal Dan Lain sebagainya Terus Untuk dukanya Pasti banyak mas Satu Terutama untuk Memerangi berita-berita Yang sifatnya hoax Berita hoax itu Banyak yang Mengirim mas Jadi Facebook pun Kadang ada Facebook asli Kadang ada Facebook Palsu Oke Nah Kira-kira untuk Menikapi hal-hal tersebut Dari pihak admin Seperti apa mas? Oke Untuk saat ini Kiriman postingan yang ada di komunitas Anak asli parti itu Di Saring mas Jadi Sebelum masuk ke Grup Itu Postingannya Dipantau dulu Sama teman-teman admin Oh Seperti itu Nah Selanjutnya Saya ke Mas Lies ini Mas kira-kira Di Simpanglima TV Juga Memberitakan informasi Di KAP Juga menyebarkan informasi Nah Kira-kira Seberapa efektif ini Grup KAP Juga Bagi Keberlangsungan Masyarakat sendiri KAP Ini memang Komunitasnya Besar ya Tanya Sendiri Saya cek Terakhir 453 ribuan Nah Ini Ketika kita Melakukan Share Terhadap Berita-berita Yang kita produksi Efektifnya Luar biasa Biasanya Kita kan Punya Situs Simpanglima TV Dotcom Nah Disitu Kita kan Ada Google Analytics Google Analytics Ini Yang kemudian Di dalamnya Berisi Informasi Berapa sih Yang baca Berita kita Nah Kita coba Parameter pertama Kita Share biasa Kemudian setelah Kita share Di KAP Ini memang Google Analyticsnya Naik Naik drastis Tapi tentu Perilaku Anggota KAP Ini Tertarik Dengan hal-hal Yang unik Menarik Kemudian Menyangkut Hal yang Tentang Padi Itu Antusiasinya Tinggi Beda Kalau kita Berita-beritanya Biasa Saya kira Tentu Diabaikan Nah kira-kira Untuk Simpanglima Sendiri Juga Pernah tidak Mungkin Mengambil Berita Dari Informasi Yang ada Di grup KAP Informasi Sejauh ini Belum Karena Di dunia Media Kita kan Punya Prosedur Tersendiri Untuk Pelikutan Berita Kita harus Melakukan Wawancara Dan segala Macem Jadi Kalau Kita hanya Sekedar Mengutip Dari Grup Itu Tidak Tidak Bisa dikatakan Sebagai sebuah Produk Berita Makanya Kita tetap Menggunakan Aturan-aturan Bagu Dalam Dunia Media Kira-kira Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Di grup KAP Ini Kan Banyak Sekali Anggotanya Pernah Simpanglima TV Memuat Berita Yang Ada Disare Di grup KAP Sendiri Mas Sering Cuma Teranggapan Masyarakat Atau Anggota Grup Luar Biasa Itulah Kenapa Pentingnya Share Berita Positif Tentunya Bukan Berita Hoax Selanjutnya Mas Liz Kalau Misalkan Ini Sendiri Dalam Kehidupannya Pernah Tidak Hoax Mungkin Pernah Kejadian Menemukan Hoax Dalam Dirinya Sendiri Atau Menyangkut Dirinya Sendiri Tapi Sebentar Mas Kita Jawab Setelah Sekpen Berikutnya Ya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Di Sekpen Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Bincang Bincang Tetap Disimpang 5 TV Warga Indonesia Kini stasiun dan tutayang secara nasional Kalah hadir di lebih dari 90 kota di Indonesia Sayang juga di channel berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian Tonton Semu Sosnet Dan musik Setiap hari Senin sampai Sabtu Jam setengah lima hanya di Simpang 5 TV Semu Sosnet Dan musik Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Mas Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian aktif juga menanggapi laporan-laporan Terutama ini kan jelang belgub Di mana tentu setiap kubu calon Mungkin ada yang menyerang sana, menyerang sini Nah itu yang mungkin peran admin di sini dibutuhkan Kemudian masyarakat juga harus cerdas Ini kira-kira berita ini memojokkan Atau berita ini bersifat menyesatkan atau tidak Apalagi kalau misalkan digunakan untuk kampanye ya mas Mungkin tidak boleh seperti itu ya Selanjutnya dari mas Budes Di KAP memang untuk berita-berita membahas tentang politik Memang kita habis pasti itu Terus selektif saja Kita admin memang kita menyerangkan kepada teman-teman aktif Admin lain untuk selektif dalam menyetujui Terus postingan yang dirasa memang apa namanya Itu diklarifikasi dulu, dicek kebenarannya Kalau memang sudah benar, tidak apa-apa dibagikan Kalau memang belum benar, jangan dibagikan Berarti sebenarnya grup KAP itu sudah di privasi atau terbuka itu sebenarnya mas? Tervasi Tertutup Tertutup Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau gabung Ibaratnya disetujui admin dulu ya? Betul Nah jadi mas, kita sendiri bagaimana ini cara mengantisipasi hoax sendiri? Jadi kalau di grup kita sendiri kan itu ada Jadi mas, jadi kita postingan kita filter Jadi tidak asal ada postingan yang bisa lolos Terus yang kedua kita itu ada hashtag Jadi hashtagnya harus disesuaikan dengan informasi yang mau diset Begitu mas Mas Gupta tadi juga saya lihat ini ada apa yang dibaca ini mas? Oh ini Eh kurang tahu ini Oh ya Ini ada souvenir Ini dari grup kita sendiri Ini ada topi Komunitas Ini ada kaosnya Untuk simpang TV Simpang 5 TV Oke mungkin bisa diserahkan mas Lis ya Oh langsung Oke boleh Ini mau dibuka atau mau gimana? Boleh dibuka Dibuka aja Oke ya Semoga komunitasnya tambah manfaat Untuk warga pati ya Amin Amin Kalau yang ini apa mas? Ini ada topi Sebenarnya tadi mau bawa muk Kebetulan muknya ketinggal Oh Iya Karena tadi langsung kesini Siap menerima ya mas ya Ini luar biasa ini Ini ada pulau kan di gorau sama Chris Selanggut pinotong ya Betul Karena ini menjadi ikonnya pati ya mas Betul sekali Oke Baik Terima kasih ya Terima kasih ya mas Oke Tapi ini kira-kira dijual apa ya mas? Dijual mungkin di KAP jual Di KAP ada Ada ya Yang mau beli mungkin dari anggota mungkin bisa ya Yang dari anggota kalau mau beli itu pesen di saudara namanya Facebooknya Kinoli Kinoli Ya dia salah satu admin juga Yang urusin semuanya Kebetulan yang saya kan merantau Ini juga merantau juga Sama-sama mencari perantau Ya betul Baik Terima kasih mas Gupta dan juga mas Buda dan juga mas Riz Menyempatkan waktunya di Sudirisimbang 5 TV Dan Bermirsa tidak terasa 30 menit Program bincang-bincang menemani Anda Dan jangan lupa Setelah program ini Anda dapat menyaksikan Program berita 5 Yang khusus menyajikan Informasi yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya Saya Ima Budi Santoso Memakili kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam lima Terima kasih Terima kasih Terima kasih